Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answer to no man I still go. Duel Big Match bakal tersaji di pekan ke-8 BRI Liga 1, antara PSM Makassar vs Madura United, pada hari Jumat 18 Oktober 2024, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat, Live Indosiar. Dalam pertandingan PSM Makassar vs Madura United, skuad Bernardo Tavares memiliki ambisi besar untuk kembali meraih kemenangan, setelah 4 laga terakhir di Liga 1 tanpa 3 poin. Rentetan hasil buruk ini membuat PSM harus merelakan posisi puncak klasemen Liga 1. Alhasil Uran Fernandes dan kawan-kawan kini duduk di peringkat 5 dengan 12 poin atau selisih 5 poin dari persebaya yang berada puncak. Selain itu, pertandingan ini juga sangat penting buat PSM untuk memperbaiki rekor pertemuan melawan Madura United, dalam 2 pertemuan terakhir musim lalu, PSM kalah di kandang maupun tandang. Sejatinya ex-kapten timnas Jepang U20 Daisuke Sakai, berteluang merebut posisi latir vol di lapangan tengah, sebab latir masih pemulihan cedera. Belum bugarnya latir vol membuat Daisuke Sakai, menjadi opsi utama di posisi gelandang serang. Laga ini menjadi kesempatan Daisuke Sakai untuk buktikan diri. Lantaran pemain 27 tahun itu lebih banyak menepi karena dibekap cedera. Pengamat sepak bola Syamsuddin Umar mengatakan, Daisuke Sakai yang selama ini jadi cadangan pasti mau memperlihatkan kemampuannya. Sebagai pemain tidak ada yang mau memulai laga dari bangku cadangan terus-menerus. Tentu Bernardo Tavares sebagai juru taktik, dalam rekrut pemain pasti dipersiapkan dengan mata. Contohnya dengan cederanya latir vol, Daisuke Sakai bisa jadi alternatif saat menghadapi Madura United. Sedangkan bagi Madura United, siap menerapkan taktik baru pasca merekrut pelatih baru. Pertama kami harus menang, karena tujuh laga beruntun tanpa kemenangan tentu menjadi persoalan tersendiri. Tentu kami harus menciptakan mentalitas pemenang, kata Paulo Menezes, Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024. Guru taktik berkebangsaan Portugal tersebut motot meraih kemenangan, sebab sejauh ini tim kebanggaan supporter Madura Bersatu, belum sekalipun menikmati kemenangan dari tujuh laga yang dijalaninya. Waktu persiapan yang panjang setelah jeda internasional membuat Menezes optimis bisa meraih hasil maksimal dibatakan. Kami harus fokus meningkatkan performa pemain, dan membuat tim ini bermain secara kolektif, pungkasnya. Pertahanan yang buruk masih menjadi kendala bagi Madura United. Dengan jebol 14 kali, Sape Kerap memiliki lini belakang terburuk di Liga 1. Sisi positif adalah lini depan. Penyerang asal Brazil, Lulinha, saat ini jadi top skor kompetisi dengan 5 gol, 4 diantaranya diciptakan dalam 2 partai pungkas. Tentu ini bakal menjadi catatan khusus bagi Bernardo Tavares, tentang hadirnya Lulinha sebagai salah satu top skor Liga 1 saat ini. Yang bisa merepotkan barisan belakang PSM Makassar. Seperti itulah sekilas kedua tim, yang bakal berjumpa di pekan ke-8 BRI Liga 1. Terima kasih.